Ya terima kasih rekan-rekan di studio dan pemirsa saat ini saya berada di depan gereja Santo Yohanes Penginjil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan di belakang saya pemirsa, Misan Natal nampaknya baru saja selesai. Ini adalah Misan Natal terakhir yang dilaksanakan di gereja ini. Baik, nampaknya Misan Natal berlangsung saat hikmat di mana para umat katolik sudah selesai melaksanakan Misan. Dan di sebelah sana pemirsa kita bisa lihat sudah ada pengamanan atau pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan iya, di sebelah sini kita bisa lihat pemirsa. Ini ada monijin dan pakap polsik. Oke, halam-halam masih tugasnya Pak? Iya, halam-halam. Dari jam berapa tugas Pak Pak Amin Pak? Kita dari pagi, dari pagi sudah ada yang banyak kegiatan. Nampaknya sore ini yang kebetulan ini yang terakhir di gereja Santo Yohanes Penginjil ini yang paling terakhir baru selesai juga. Oke, siap. Bapak, ini proses pengamanan seperti apa sih Pak? Tapi tahan dulu Pak. Nah, untuk penjelasannya nanti kita akan kembali dulu ke studio ya Pak ya. Oke, kembali ke studio rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Eki. Terima kasih Eki. Bersama dengan Pak Kaposek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Bapak Kompol Ari Purwanto. Pak Kompol, ini gimana Pak sebetulnya proses pengamanan pada malam hari ini? Kita boleh sambil jalan Pak ya? Baik. Kita melibatkan beberapa instansi, tiga pilar, disini ada Bapak Dantamil, juga dari Sapol PP dan dari Disup, juga ikut membantu mengamankan perayaan Natal tahun ini. Siap. Ini Misa itu kan tadi dimulai sejak sore ya Pak? Nah, ini pengamanan seperti apa Pak? Dari jam berapa gitu Pak? Jadi sebelum Misa, dua jam sebelum perayaan Misa, kita melaksanakan sterilisasi, kemudian kita amankan sampai kegiatan perayaan Natal itu berakhir. Ini yang paling terakhir, baru selesai, baru saja beberapa menit yang lalu selesai. Baik, Bapak ini kita lihat ada pos pengamanan dan beberapa umat juga sudah mulai selesai nih Pak. Selamat Natal Pak. Ya, Pak Misa. Selamat Natal. Ini Pak Kaposek mengucapkan selamat Natal juga kepada para umat. Disini ada pos manu. Bapak, ini disini ada pos pengamanan ya Pak? Boleh kita sambil lihat Pak? Boleh. Ya Pak Misa, kita lihat nih. Pak, boleh lihat sini ya Pak? Oke, lihat sini Pak Misa, kita lihat. Iya, ini posan kami, Pak. Mohon izin, Bapak. Berapa unsur dari polisi dan dari rekan-rekan dari TNI juga itu. Dibantu dengan rekan-rekan terilih ya Pak ya, oke. Proses sterilisasi seperti apa, Pak? Sebetulnya apa yang? Sterilisasi sendiri kita melibatkan dari Gegana, kemudian dari Satwa atau Pinang, kita libatkan. Itu dua jam sebelum perayaan yang pertama tadi. Pak, biasanya apa namanya di perayaan Natal seperti ini, bahaya yang atau yang mengancam itu seperti apa aja sih Pak? Ya, tentunya ancaman bisa berupa apa saja. Dari situ kita, makanya dari delapan tempat ibadah yang ada di wilayah kebunan baru, kita laksanakan pengeman secara maksimal. Oke. Apakah ada ancaman teroris sebelumnya gitu Pak? Sampai saat ini belum ada, namun kita tidak mau underestimate, kita tetap laksanakan dan kita kerahkan seluruh anggota kami untuk melaksanakan pengeman dan di wilayah. Oke, siap. Bapak, kita bisa lihat ke pintu utama situ ya Pak ya? Boleh, boleh. Ya. Baik. Ini kebetulan baru selesai, jadi umat juga masih banyak yang akan kembali ke tempat masing-masing. Oke. Pak, selain di gereja ini ada beberapa titik lagi Pak yang mendapatkan penamanan khusus Pak? Untuk wilayah kebunan baru sendiri ada delapan gereja Mas. Ada delapan gereja yang ada di wilayah kebunan baru, namun yang gereja besar disini ada empat titik. Di situ kita sebutkan, kita adirkan pospam yaitu di gereja Yonis Penginjil, kemudian di GKI, kemudian di gereja Santa, dan di gereja Erap. Oke, adakah tempat-tempat atau titik yang ditandai bahwa ini daerah rawan atau seperti apa Pak? Kita tidak akan membedakan manajak rawan dan manajak rawan, namun kita akan semaksimal mungkin mengamankan tempat-tempat ibadah itu Mas. Bapak, ini kan banyak sekali Pak ya, umat katolik maupun ingkristian yang ke gereja pada hari Natal. Nah, adakah laporan Pak yang mengatakan bahwa mereka kehilangan sesuatu di rumahnya, kerampokan, kecurian atau seperti apa Pak? Nah, hingga saat ini, dari pagi sampai malam hari ini terakhir kebaktian, kami masih belum mendapatkan laporan tentang itu. Mudah-mudahan sampai selesainya, bahkan nanti sampai tahun baru pun, suasana dan situasi di wilayah kebunan baru tetap aman dan berusaha. Adakah operasi khusus Pak untuk pengamanan? Operasi khusus tentunya ada, kita sebelum perayaan Natal, kita sudah mengelakkan operasi rutin dan operasi rutin yang ditingkatkan. Terutama karena banyak rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya, karena liburan, kita sasaran patroli kita arahkan ke rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya. Pak, ini ada anggota nih Pak ya, untuk kemacetan itu sepertinya apa Pak? Antisipasi kemacetan untuk di Jakarta Pak? Ya, untuk kemacetan sendiri paling kita membagi lahan parkir untuk para jemaat, karena jemaat yang cukup banyak ya, karena ini perayaan Natal biasanya jemaat sangat banyak. Kita bagi anggota untuk pengaturan parkir dan juga untuk pengaturan lalu lintas ketika mereka selesai melaksanakan ibadah. Oke gitu ya Pak. Nah, kita akan kembali dulu ke studio Bapak. Ya, rekan-rekan mungkin itu tadi kita bisa dengar sama-sama bahwa perayaan Natal pada tahun ini berlangsung aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman ya Pak, dari delapan titik tadi mau bilang semuanya kondusif ya Pak begitu ya Pak. Baik demikian, mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan, nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk itu kita kembali dulu ke rekan-rekan di studio. Terima kasih.